Kali ini saya mau mengajak kalian untuk menonton upacara Bukakak ya guys yang ada di Desa Girimas. Kalau kita searching di Google Map, ini tepatnya itu berada di Buleleng, Bali Utara. Bukakak itu apa sih? Bukakak berasal dari kata lembu dan gaga. Lembu itu bagaikan lambang siwa dan gaga itu bagaikan lambang wisnu. Dan Bukakak ini diwujudkan sebagai seekor burung Garuda yang terbuat dari bambu dan serta dihiasi dengan bunga. Yang kalian tanyakan, apa sih isi di dalam Bukakak itu? Ya kan? Nah, isinya adalah seekor babi yang diguling hanya bagian punggungnya saja. Sedangkan bagian bawahnya dibiarkan mentah. Wow! Sehingga babi tersebut memiliki tiga warna ya guys. Yang pertama itu adalah warna merah atau bagian yang matang. Yang kedua adalah warna hitam bagian yang masih ada bulunya. Dan yang ketiga adalah warna putih bagian yang masih mentah. Nah, jadi Bukakak sendiri merupakan simbol perpaduan antara sekta siwa, wisnu, dan sambu. Jika kita perhatikan, pakaian yang dipakai oleh masyarakat Girimas ada yang berwarna merah putih dan ada yang berwarna kuning putih. Nah, itu semua ada artinya ya guys. Jika kalian melihat pakaian putih kuning, itu adalah orang dewasa yang berumur 12 tahun ke atas atau bisa dibilang yang belum menikah ya guys. Dan juga saya melihat anak kecil menggunakan warna kuning putih. Dan mereka ini biasanya membawa syarat alit ya guys. Nah, ini nih yang dinamakan syarat alit. Dan jika kalian melihat pakaian putih merah, itu adalah warga yang berumur 17 tahun ke atas atau bisa dibilang udah pada nikah ya guys. Dan mereka itu biasanya membawa bu kakak. Nah, inilah yang dinamakan bu kakak. Dan ada yang unik lagi ya guys. Kenapa sih wajahnya mereka itu berdanang seperti ini? Ada yang begini, ini, ini, dan ini. Nah, itu semua adalah tradisi yang ada di desa Girimas ya guys. Wow, unik juga ya. Kul-kul sudah dipunyikan. Itu tandanya persiapan untuk menuju ke tempat yang pertama. Dan sampelah di Pura yang pertama. Jangan lupa. Itu tadi adalah beras yang berwarna kuning. Kalau orang Bali bilang sih, bija kuning. Dia yang lupa. Jangan lupa like tuTI. Suriak! 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 Di titik ini yang berpakaian kuning dan merah itu dipisahkan ya guys, khusus yang berpakaian kuning itu menuju ke Pura Desa Kirimas dan sedangkan yang berwarna merah itu langsung menuju ke Pura Selanjutnya. Pura Selanjutnya! Suriak! 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 Untuk membawa bukakak kebura yang berada di atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mercon ya guys, hampir aja saya kenal Di pura yang di atas, bukakaknya itu keliling sebanyak 3 kali Dan setelah itu menuju ke pura selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Dan akhirnya ada pemangku yang datang untuk mengembalikan tujuan yang pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untungnya saya menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Tempat untuk menaruh bukakakak salah satunya patah ya guys! menonton! Tapi untungnya ada bambu cadangan! Terima kasih telah menonton! 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 Dan disini saya tidak bisa berkata apa? Pokoknya kalian lihat saja sampai akhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan beginilah sedikit situasi saat itu ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini saya merasa was-was ya guys Karena kalau sekali sengol saja Saya itu bisa jatuh ke airnya loh guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan beginilah antusias masyarakat yang menunggu UKK ya guys Dan akhirnya sampai di perbatasan desa Kepulang dengan lima Dan sekarang mereka itu menuju ke Pura Desa Setelah sampai di Pura Desa, bu kakaknya akan mengelilingi Pura Desa sebanyak satu kali dan sekarang mereka itu menuju ke Pura Desa berada di atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kul kul sudah dibunyikan itu artinya bukakaknya hampir sampai di pura yang di atas selamat menikmati selamat menikmati dan beginilah situasi ketika sampai di pura yang ada di atas ya guys yaitu saling lempar tipat ya guys karena saya lihat itu tipat aja yang dilempar dan juga ada telur juga, tapi telur mateng kayaknya dan pemangku pun memberikan tanda-tanda untuk berhenti saling lempar tapi apa yang terjadi dan tujuan terakhir yaitu menuju ke Pura Desa Girimas dan buka tak pun selesai jangan lupa subscribe see you next video bye-bye